Selamat datang teman-teman, kali ini kita akan belajar melanjutkan membuat brosur dengan Corel Draw dengan topik brosur SMK atau Sekolah Mendengah Kejuruan nanti tampilannya seperti ini, bagi yang mau silahkan bantu admin subscribe dan tinggalkan di komentar, kita langsung bagikan untuk file-nya, oke kita langsung saja pada tutorial-nya oke, notif saja teman-teman, nanti untuk file-nya kita selipkan link-nya di deskripsi ya, supaya teman-teman lebih mudah oke, langkah pertama disini silahkan buat dulu sebuah kampas dengan ukuran 4 seperti biasa teman-teman cuma kita sekarang desainnya akan menggunakan mode landscape ya, kita pilih satuannya dulu untuk ini cm saja oke, kalau sudah silahkan di klik disini ada retangle tool ya, klik saja dua kali seperti itu kalau sudah di klik, lanjut kita akan dibagi dua ya, bagian atas untuk headernya, bagian bawah untuk deskripsinya atau seputar informasinya caranya kita drag saja disini, teman-teman bisa dilihat disini ada tulisan center lalu di klik kanan oke, kalau sudah di bagian bawah, yang ini kita akan bagi tiga ya, di bagian bawah caranya kita bisa menggunakan two point line ya, seperti ini, two point line terus kita duplikat menjadi 4 ya, kita simpan yang ini di sebelah kanan, seperti itu terus yang ini di sebelah kiri ya, di sebelah paling kiri kita bisa menggunakan shift, di seleksi saja keduanya tekan L, seperti itu lalu di bagian yang dua ini, kita bisa ditekan P ya, seperti itu ini masih dua baris, kita pilih semuanya dengan shift, dan maksud saya menekan tombol alt, seperti itu lalu kita gunakan distribusi, ya disini terbagi menjadi tiga ya, untuk bagian bawah, sedangkan bagian atas kita akan dibuat satu bagian saja tekan dulu E ya, supaya sama oke, selanjutnya kita buat margin dulu teman-teman, area gambar dan area tulisan disini untuk marginnya kita bisa menggunakan kontur ya tinggal kita drag saja, seperti itu kita tambahkan dua point, jadi disini bisa dilihat bagian pertama yang ini untuk area non gambar bagian kedua untuk desain dan bagian paling tengah ini akan digunakan margin untuk tulisan, oke setelah itu, yang ini kita break dulu untuk konturnya dan ini masih dalam dua bagian kita ungroup all dulu, jadi ini ada tiga ya ini kita kasih abu-abu dulu teman-teman, ini kita kasih warna putih untuk desain dan untuk bagian yang ini kita akan jadikan untuk guide ya jadi, caranya kita bisa masuk ke object manager seperti ini lalu kita turunkan ke bagian guide all seperti itu, tinggal ditarik saja oke, ini sudah warna biru tinggal di close saja dulu untuk sementara nanti kita akan gunakan setelah ada deskripsi oke, yang ini teman-teman kita simpan di L ya disini, jadi kita ulangi sedikit untuk membagi tiganya yang ini tekan shift lalu tekan R ya seperti itu seleksi lagi semuanya untuk bagian ini bagian yang tiga tadi lalu pilih distribusi oke seperti itu sekarang tinggal kita gunakan smart fill ya bagian yang ini kita buat menjadi tiga bagian saja sedangkan bagian yang atas cukup sudah menjadi satu bagian jadi tidak usah diusik oke sekarang tinggal kita biarkan yang tidak terpakai kita buang saja dulu oke bisa di delete atau biasanya saya tidak di delete jadi tinggal disimpan saja di sebelah kanan atau sebelah kiri kalau-kalau kita nanti membutuhkannya lagi oke kita buang dulu untuk outline-nya semuanya di klik kanan saja setelah itu kita fokuskan di dalam tutorial membuat layout-nya teman-teman bagian yang putih yang ini kita berikan warna biru seperti itu selanjutnya bagian yang ini kita berikan warna putih saja seperti ini teman-teman warna putih tapi di bagian tengahnya kita berikan gradasi maksud saya di bagian pinggir sini jadi tengah di antara dua objek menggunakan interaktif tool caranya teman-teman tinggal dipilih saja disini di drag dan pada bagian sebelah kiri ini kita turunkan untuk sedikit memberikan warna abu-abu seperti itu oke kita atur dulu jangan terlalu melebar warna abu-abunya oke seperti ini kurang lebih teman-teman ini terlalu abu mungkin ya oke sedikit saja ya seperti itu kalau sudah sekarang tinggal bagian yang lainnya juga sama caranya bisa di klik saja bagian yang lainnya diseleksi lalu pilih interaktif tool dan pilih di bagian atas disini ada copy-pill ya teman-teman tinggal di klik saja seperti itu semuanya menjadi sama ya seperti ini dan kita tinggal digunakan mau berhadapan-hadapan untuk gradasinya seperti ini atau teman-teman mau dengan seperti yang tadi jadi gradasinya ini ada setiap di samping itu tinggal di custom saja ya disesuaikan oke dan nanti kalau bisa kamu berhadapan-hadapan teman-teman bisa kita menggunakan dengan dua ya berarti disini disini sudah warna putih sedangkan disini kita harus menggunakan warna abu lagi ya tinggal di drag saja sedikit oke jadi seperti inilah kurang lebih nanti teman-teman bisa disesuaikan saja ya oke kita lanjut dulu ke dalam bagian yang atas ya disini kita menggunakan desain yang ada di yang saya buat yaitu menggunakan tulisan SMK tulisan SMK yang ini kita bisa menggunakan impact atau kita bisa menggunakan Anton disini saya menggunakan Anton ini dari google phone kita tarik dulu oke dan bagian yang ini bagian tulisan yang ini kita akan dibuatkan menjadi vector atau menjadi curve maksudnya menjadi path caranya kita masuk objek lalu ada convert to curve kalau sudah teman-teman seperti ini kita masuk objek lalu kita break saja atau menggunakan control seperti itu oke kita rapikan dulu yang ini kita beri warna kuning yang ini kita beri warna putih ya kita masukkan disini kalau misalkan disini masih ada bagian yang tidak yang keluar ya jadi teman-teman bisa menggunakan shape ya karena disini sudah dalam bentuk path seperti itu tinggal diseleksi saja lalu kita ke sebelah kanan jadi untuk K seperti ini oke kita lanjut teman-teman di bagian yang tulisan S kita akan memasukkan sebuah model ya disini modelnya sudah kita siapkan kebetulan ini adalah model dari siswa SMK Singapur untuk model sekolah ya maksudnya model siswanya ya kita rapihkan dulu bagiannya ini oke sama yang ini juga oke seperti itu kita masukkan si model ini ke dalam huruf S tetapi hanya bagian bawahnya saja jadi bagian atasnya itu keluar dari huruf S itu sendiri bagian atas tangannya nanti tidak masuk ke dalam huruf S kita perkecil dulu teman-teman seperti ini disesuaikan dulu caranya kita bisa memilih huruf S yang ini ya huruf S S lalu kita duplikat dulu ya dengan ctrl D bisa seperti itu kita samakan aja sebentar yang ini kita samakan dulu bagian yang lain juga bagiannya kita duplikat lagi untuk nanti di power clip bagian yang ini kita buat warnanya menjadi lebih berbeda huruf S seperti itu lalu bagian yang huruf S yang hitam ini akan kita gunakan untuk power clip jadi caranya teman-teman kita hilangkan dulu untuk fill nya dan outline nya cukup warna hitam saja oke disipan dulu di tengah seperti ini silahkan dipaskan bagaimana saja yang akan mau di ambil dan atau dikeluarkan disini teman-teman karena disini bagian tangan akan nanti diambil kita turunkan dulu ke bawah dengan ctrl back down bisa dilihat bagian tangannya disini ini juga sama maka untuk bagian atasnya kita akan ditambahkan saja menggunakan badger tool disini ada badger tool kita lihat disini untuk bagian tangannya kita sambung saja teman-teman oke seperti itu jadi huruf S nya nanti kita akan di well atau kita akan disambung saja seperti itu oke disini pastikan bagian atasnya ya ini sudah melebihi dari bagian kepala model lalu kita seleksi seperti itu kita pilih disini ada union union atau well ya di coral draw itu namanya well kalau di ya aplikasi lain namanya union kalau sudah teman-teman sekarang kita masukkan caranya tinggal di powerclip saja klik kanan lalu powerclip seperti itu ini sudah ada si modalnya dan kita hilangkan untuk outline nya itu satu hanya disini masih belum ada efek ya belum ada efek untuk seperti dia berada di dalam kita bisa menggunakan warna putih yang tadi karena ini sudah kita duplikat beri dulu warna putih kita akan berikan efek disini ada efek inner glow ya kita bisa dengan ke kita buat dulu tulis kita buat bayangan seperti di dalam tulisan S nya teman-teman bisa menggunakan bagian yang hitam ini kita naikkan dulu ke atas setelah itu kita buat untuk outline nya oh maaf kita langsung saja kita buat contour kita tarik seperti ini disini contour nya kita ambil 0,01 seperti itu dengan mode ada inside contour klik kanan lalu kita break seperti itu setelah di break ya kita beri saja outline nya warna hitam dan fill nya kita hilangkan setelah itu kita simpan di bagian atas model seperti ini teman-teman bisa digunakan arah saja atau menggunakan keyboard ya setelah itu teman-teman yang ini kita convert dulu menjadi bitmap ya seperti itu lalu kita ambil bitmap dan kita ambil blur gaussian blur oke seperti ini tekan oke saja ini satuannya 1,0 ya bagian yang modal kita naikkan ke atas dengan control home seperti itu oke itu untuk bagian modelnya sudah sekarang selanjutnya kita buat lagi shadow dari setiap huruf SMK ini ya teman-teman caranya sebentar kita pilih dulu yang huruf S ya disini huruf S nya kita pilih ada drop shadow lalu ada small glow kita pilih warna hitam saja oke disini untuk settingannya kita pilih outside jadi ada di belakang oke salah ya salah yang dipilihnya bukannya ini harusnya yang belakang yang warna biru yang ini oke sebentar nah harusnya yang ini dipilihnya kita ulangi disini ada preset pilih small glow pilih warna hitam dan penyebarannya kita kurangi seperti ini oke dan untuk opposite nya kita bisa kurangi juga oke seperti itu lakukan hal yang sama untuk huruf M lebih mudah dengan drop shadow lalu ada disini ada copy shadow properties pilih huruf S yang tadi oke sebentar kita pilih huruf S nya yang sudah dibuat kita pilih dulu warna hitam dan kita sama ya seperti ini kita kurangi saja opposite nya juga sama oke maksud saya tadi di copy fill itu jadi caranya sama ya padahal settingannya mungkin sama saja oke seperti itu nanti teman teman untuk jaraknya juga ini bisa diatur ya ini bisa dinaikkan untuk ke sebelah kanan supaya lebih menumpang saja seperti itu oke kita bereskan bereskan kembali ini dulu seperti ini kita klik saja ini susahnya jadi sudah dalam bentuk bitmap ya dalam bentuk blur maksud saya karena dalam bentuk blur jadi agak melebar susahnya seperti itu oke teman teman kita paskan dulu oke kalau sudah pas selanjutnya kita buat outline disini bukan outline jadi seperti sebuah rectangle kita drag saja lalu di klik kanan ya seperti itu kita lakukan di bawah juga tetap jangan di klik kanan kita beri disini warna orange kita hilangkan outline nya oke pada bagian yang ini terus kita perbesar sedikit selanjutnya kita klik drag dulu ya tarik sampai ada tulisan center lalu di klik kanan kita gunakan interactive tool seperti ini teman teman tinggal di drag saja pilih warna orange yang ini pilih warna kuning atau juga boleh sebaliknya kita bisa disini ya kita bisa reverse peel seperti itu kuningnya kita kurangi oke agak sedikit seperti itu kurang lebih dan yang bagiannya ini juga sama kita bisa menggunakan interactive tool disini lalu ada copy peel pilih yang bagian ini kita turunkan sedikit iya seperti itu selanjutnya kita masukkan satu buah rectangle disini untuk deskripsi ya nanti kita berikan warna orange saja setelah itu kita berikan kembali efeknya efek drop shadow yang tadi seperti biasa pilih small glow pilih warna hitam dan penyebarannya juga bisa ditambah atau dikurangi disesuaikan saja oke untuk layoutnya seperti ini teman-teman saya kira sudah cukup nanti tinggal dibereskan saja dan selanjutnya kita masuk ke dalam memasukkan deskripsinya untuk deskripsi sudah saya siapkan oh iya yang ini yang sebelah kanannya tertinggal ya mohon maaf masukkan dulu untuk modelnya kita tarik ke bagian sebelah kanan seperti itu kita seleksi saja dua pilih T oke terus pilih R disini objeknya terlalu melebar jadi kita kurangi saja caranya teman-teman seleksi dulu bagian atasnya dengan shape tool lalu kita kurangi hanya bagian gedung ya supaya lebih jelas saja oke seperti itu selanjutnya yang bagian yang ini yang bawah kita bisa kurangi juga menggunakan shape tool seperti ini ini juga sama iya seperti itu tinggal di kurangi bagian transparannya saja ya seperti itu kita pilih disini ada fontain fill ya jadi fontain fill itu mengarahnya seperti linear yang ini kita kurangi oh maaf maksud saya dikurangi untuk oppositenya ya teman-teman oke yang ini kita fillnya kita tambahkan maksud saya transparannya kita tambahkan sedikit ya kira-kira sampai sana oke dan selanjutnya bagian ini kita pindahkan ke atas terakhir kita masukkan deskripsi sudah saya siapkan teman-teman untuk deskripsinya di bagian bawah disini jadi karena untuk deskripsi tinggal memasukkan saja atau membuat ya membuat dengan text tool disini jadi teman-teman silahkan admin tidak mencontohkan secara rinci menggunakan text tool seperti itu jadi tinggal ditulis saja disini benda riman siswa baru data-data yang dimasukkan ada link untuk pendaftaran ada gelombang pendaftaran biaya sekolah program keahlian program biaya siswa dan ada icon-icon sosial media di bagian atas tinggal kita dimasukkan saja sebelumnya kita masukkan control home dulu setelah itu yang ini teman-teman kita drag sebelah kanan seperti bagaimana posisinya ya semuanya oke seperti itu sebentar kita group dulu kita samakan dulu oke bagian yang ini kita turunkan di usahakan semuanya mengisi deskripsinya bagian text yang ini pada saat membereskan line maksudnya membereskan text deskripsi kita bisa munculkan kembali bagian margin yang sudah kita buat dan tanda lock kita lock saja jangan dipakai tanda minus jadi tidak akan tergeser simpan di sebelah sini dan untuk yang ini di sebelah kanan seperti itu yang ini di bagian tengah oke dan bagian yang ini di sebelah kiri ya seperti itu bagian websitenya bisa simpan di bagian atas oke teman-teman kurang lebih seperti ini nanti teman-teman bisa tinggal dirapikan saja terima kasih sudah menonton di channel belajar necia teman-teman silahkan yang mau filenya bisa di download seperti ini tampilannya mudah-mudahan bermanfaat sebelumnya mohon maaf bila ada gambar yang tak sama atau bila ada bagian yang dibagikan atau dicontohkan itu tidak sama itu bagian dari kekurangan admin terima kasih salam belajar necia channel